Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah nih guys jangan lupa like comment and subscribe tapi sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like Oke guys kali ini saya akan mencoba share aplikasi Gcam yang terbaru dari parod ya dan ini versi 5 tapi saya disini pakai coba tesnya di MIUI 12 yang kosmos ya dan saya disini sebenarnya sudah cobain bentar dan lebih stabil daripada yang sebelumnya kayak trt kalau dtr kadang suka force close saya di MIUI 12 tapi buat parod yang versi 5 ini saya cobain masih aman ya enggak dan masih enak tetap coba kita tes aja ya download Oke guys ini dia dari kumpulan buat Gcam parod ya dan disini dari versi yang lama sampai yang versi terbaru dan saya cobain review nanti lihat versi yang terbarunya versi 5 ini di tanggal 23 bulan 5 kemarin ini baru-baru lebih baru daripada tr guys dan disini lebih stabil banget buat wire at ya tapi buat selain wire at mungkin bisa dicoba guys dan dan saya download di sini nih lemot banget guys jadi file-nya ini lebih gimana ya di saiznya 50 MB lebih kecil daripada tr ya kalau tr 100 MB lebih ya kalau ini 50 MB lebih kecil cuma buat ngedownload di web resminya nih lemot banget bisa berjam-jam guys dan lebih gimana ya lebih enak aja sih pakai yang parod juga walau enggak terlalu ngabisin internal ya sebenarnya guys dan enggak boros buat ngedownload juga kalau kalian belum cobain Gcam guys jadi wajib dicobain di Gcam parod ini dan kita lihat aja setelah ke kita download kita lihat fitur-fiturnya apa ya guys Hai Oke dan nanti saya akan cantumkan juga link dari Gcam yang versi 5 saya cobain ini ya jadi saya salin link downloadnya biar kalian kau yang mau cobain enggak perlu nunggu lama biar cepat kelari downloadannya guys oke oke guys jadi saya sudah install Gcam nya jadi untuk icon sama aja ya dari kamera bawaan enggak terlalu beda jauh dan kita lihat aja langsung guys dan nanti saya akan cantumkan juga perbandingan foto dari kamera bawaan MIUI dan Gcam nya dan di kembali kemen kita lihat fitur-fiturnya di sini ada kamera ya di kamera kita lihat settingannya seperti ini guys lumayan ya dan disini di parod ini gak ada XML nya sih cuma ada settingannya nanti second cantumkan juga link buat settingan dari kameranya ya dan settingan ini masih bawaan si default dan sini juga ada kamera 4k ya Hai bisa empat ke bisa empat ke untuk hasil videonya sebenarnya guys dan kita lihat dari bautnya dan ini versi 5 yang terbaru ya untuk kamera parodnya dan yang lain settingannya kita bisa lihat kayak gini guys ini sih masih bawaan sih sebenarnya cuma untuk best setting best hasilnya nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya kayak gini ini masih bawaan sih yang saya lihatin oke dan fitur-fitur yang lainnya kita lihat Hai walaupun enggak sebanyak dari tr-camera ya kalau dtr-camera itu lebih banyak sih fitur-fiturnya di sini cuma ada panorama foto gini slow motion time-lapse dan lens ya jadi cuma gitu doang fitur lebihnya dan kita juga lihat dari mode malam ya untuk mode malam di sini juga enggak kalah sih sebenarnya guys dan terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe dan kita lihat di sini ada astro fotografi juga untuk modenya dari mode malamnya jadi nggak kalah enak bagus untuk foto mode malamnya dengan tr-nya walaupun tr2 lebih besar size 100mb dan ini cuma 50mb jadi hasil foto yang saya cobain diparotin nggak kalah bagus kok untuk mode malamnya guys jadi kalian bisa lihat nanti hasil-hasil perbandingan foto-fotonya Hai Oke kayak gitu guys ya kan lihat ya Oke mungkin kayak gitu doang review foto-foto dari yang saya cobain ya dan kalau kalian pengen lebih lengkapnya kalian cobain aja sendiri dan kalian bisa pakai settingan default ataupun settingan dari deskripsi gak bisa sama aja guys ya oke buat kalian yang pengen coba kalian bisa cek link download di deskripsi dan saya sudah buat salinannya untuk link dari gcamnya biar enggak lama ngedownloadnya guys oke buat kalian yang suka video ini jangan lupa like share dan subscribe guys selamat menikmati